Intro Kasubdit 1 Direkturat Tindak Pidana Cybercrime Baris Krim Polri Kombes Pol Dhani Kustoni dengan didampingi Kanitiga Subdit 1 AKBP Dwi Samayo dan Panitiga Subdit 1 Ibda Bambang Meriawan di gedung Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri menggelar press release terkait keberhasilan petugas mengamankan 4 orang pelaku dugaan tindak pidana email fraud dengan korban PT Prima Shipping and Marine Service yang mengalami kerugian hingga mencapai 5,196 miliar rupiah keempat pelaku yang diduga telah melakukan 4 kali tindak kejahatan ini berinisial PCN yang merupakan warga negara asing asal Nigeria serta 3 orang warga negara Indonesia dengan inisial TE, AK dan TH yang diringkus di 3 lokasi yang berbeda tersangka PC dan TE sendiri merupakan sepasang suami istri yang berhasil ditangkap di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jakarta Barat sedangkan tersangka AK ditangkap di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jakarta Barat dan tersangka TH ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pelaku ini berupaya masuk melalui email yang palsu kemudian menyampaikan kepada korban yaitu PT Prima untuk mengalihkan pembayaran yang seharusnya pembayaran itu dilakukan ke OCBC yaitu pemiliknya adalah PT Palumbo yang berada di Italia akhirnya korban ini mengikuti arahan daripada para pelaku kejahatan ini untuk mengalihkan pembayaran ke Bank Mandiri atas tindak kejahatannya para pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP pasal 82 dan 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata